awannya biru dedaunannya jatuh kemudian hujan pun datang membasahi rumputan dan ya bisa ditebak daunnya subur lalu nah ini si makhluk ya bekicot tentu kita semua tahu bekicot bekicot ini memakan dedaunan wow dan ini sangat bagus untuk indukan ikan lele supaya cepat gonat lagi teman-teman ya kenapa? karena kandungan proteinnya itu sangat tinggi dan dia itu termasuk protein alami teman-teman ya jadi fresh tanpa olahan dan dia itu daging gitu loh karena ikan lele itu jauh lebih baik kalau yang dimakan itu daging nah ini salah satunya nah kalau ada yang bertanya kalau misalkan ya misalkan misalkan bekicot itu haram untuk manusia ya lalu buat apa bekicot itu disipulkan oleh Tuhan salah satu jawabannya adalah ini jadi bekicot digunakan untuk pakan ikan lele terutama yang indukan supaya anak-anaknya itu lebih banyak oke teman-teman terima kasih jangan lupa untuk dukung saya dengan cara klik subscribe-nya ya bye-bye bye-bye selamat menikmati